Budi Pekerti Luna Maya dan Maxim Buccia, cempur banget. So good job, so good. Ikutin terus premiernya, seru guys. Ini rame banget, ini kayaknya one of the most anticipated movie of this year. Ada cerita cinta dan silaturahmi yang terjaga baik yang menghangatkan hati di kala premiere film Budi Pekerti. Pasangan kekasih tampan dan cantik Luna Maya dan Maxim tidak hanya mencuri perhatian dengan pesonanya, tetapi juga memancarkan cinta sejati dan Budi Pekerti yang istimewa. Sekarang lagi di premiernya Budi Pekerti. Ikutin terus premiernya. Aura Magnetik Pasangan Yang Memikat Kehadiran Luna Maya bersama kekasih tampannya Maxim selalu mencuri perhatian. Mereka seperti memiliki aura dan magnet yang kuat. Mampu menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Saat berjalan berdua, mereka seperti menari dalam keindahan, membawa kebahagiaan kepada siapa saja yang melihatnya. Kebaikan hati mereka menghangatkan penggemar. Dalam acara tersebut, Luna dan Maxim tidak hanya menjadi pusat perhatian, tetapi juga menyapa penggemar dengan senyum yang ramah. Menerima setiap ajakan berfoto dengan sukacita. Mereka memberikan semangat kepada penggemar yang merasa dihargai oleh idolanya. Mereka bukan hanya selebriti, tetapi juga pribadi baik hati yang mendekatkan diri kepada penggemar dengan penuh kehangatan. Warna istimewa di gala premier film Budi Pekerti Kehadiran pasangan ini memberikan warna tersendiri di gala premier film Budi Pekerti. Sang sutradara dengan senang hati menyebut mereka, mengajak berfoto bersama para pemain. Di tengah keramaian, mereka berdua menyebatkan diri berfoto dengan latar poster film yang istimewa ini, menciptakan kenangan abadi dari acara tersebut. Budi Pekerti merupakan film yang disutradarai dan ditulis Uraigas Banu Teja, sineas yang dikenal sebagai sutradara film penyalin cahaya, lemantun, hingga perinjak. Melihat kesuksesan dari film-film sebelumnya, karya baru ini mendapatkan antusias yang besar dari publik. Film keren ini dibintangi oleh Sa'i Nepebrianti, Angga Yunanda, Prili Latukan Sina, Dwi Sasono, dan pemeran berbakat lainnya. Film ini memiliki genre drama, menceritakan tentang seorang guru yang mendadak viral di media sosial. Namun, akibat dari hal tersebut, reaksi warganet di film tersebut ternyata membahayakan karir hingga keluarganya. Film ini mengandung banyak pelajaran dan pesan moral yang sangat berharga. Maxim, Jentelmen Sejati Yang Melindungi Luna Saat keriuhan penggemar memuncak, Maxim tampak seperti seorang budigar terbaik, melindungi Luna dengan kasih sayang dan keperwiraan sejati. Gesturnya yang penuh perhatian membuat setiap penggemar merasa aman dan dihargai. Keberadaannya bukan hanya sebagai kekasih Luna, tetapi juga pelindung dan penyemangat Luna di setiap langkahnya. Dukungan positif bagi perfilman Indonesia Kehadiran Luna dan Maxim bukan hanya sekedar pesona dan cinta, tetapi juga bentuk dukungan positif bagi perfilman Indonesia. Mereka menjaga tali silaturahmi dengan rekan artis dan sahabat baiknya, seling mendukung dan berteman baik. Seperti judul filmnya Budi Pekerti, Luna dan Maxim memperlihatkan Budi Pekerti yang luhur, menginspirasi semua orang untuk menjaga hubungan positif dan membangun industri perfilman yang lebih baik. Doa terbaik untuk Luna, Waya dan Maxim, semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala keinginan baiknya. Luna, Maxim, Yubi Sayu! Terima kasih telah menonton!